Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kita coba memberikan tutorial bagaimana mengaktifkan fitur Microsoft yang terbaru ya dalam meeting sehingga beserta akan duduk di meja masing-masing caranya bagaimana pertama cek for update dulu cek for update setelah berhasil baru lanjut ke setting setting nanti akan muncul ini turn on new meeting atau buka meeting baru ya baru nanti save and agar muncul save and restart Bapak Ibu mungkin pilih bahasanya kalau di bahasa Indonesia ganti bahasa Inggris atau kalau dari bahasa Inggris ganti ke bahasa Indonesia save and restart kita tunggu bahasa baru kita munculkan lagi ya silahkan keluar nah ya nanti akan keluar seperti ini ketika kita tekan bapak tap nah dia udah langsung keluar dari ini kita bergabung sekarang kan nah ini jadi fitur rapatnya sudah keluar dari ini tadi ya bisa dibikin begini ini sudah fitur yang terbaru Bapak Ibu ya jadi tinggal di sini galeri galeri besar mode bersama nanti kita aktifkan mode bersamanya disini oke jadi mode bersama galeri besar galeri galeri aja dan sebagainya dan untuk Bapak Ibu jangan lupa membuat kelola izinnya ya ya kelola izinnya nanti akan diarahkan untuk meeting option seperti ini sehingga anak-anak tidak bisa memute kita dan sebagainya ngomit kawannya dan sebagainya oke ini semua meeting optionnya nah yang sini siapa yang meluuti lobby ini oke dia tahu saat menelumun bergabung atau keluar ya baru sininya hanya saya simpan nanti setelah muncul akan terus Bapak Ibu bisa melakukan perekaman ya disini mulai merekam oke disini mulai merekam terus kalau sudah selesai akhirnya hentikan perekaman terus misalkan Bapak Ibu ya misalkan Bapak Ibu mau membuat dan efek samping ya ini kayak gini efek terapkan terus Bapak Ibu nanti bisa mendownload datar hadir disini di download datar hadir ya undur datar hadir atau meeting option oke setelah selesai baru akhiri rapat selesai lah terima kasih mudah-mudahan bermanfaat ya sampai jumpa